Halo people with the spirit of learning, pada kali ini saya akan membagikan pengalaman saya bagaimana caranya untuk meningkatkan keahlian programming saya dengan merakit suatu gunplak atau gundam plastik. Well, jadi seperti ini ya, ada bagian atas dan juga bagian pinggul. Jadi bagi saya, merakit gundam adalah untuk senam otak. Jadi kita akan mengasah logika kita, cara berpikir, bagaimana untuk lebih sabar dan juga konsisten. Oke, poin pertama adalah yang paling penting itu adalah dokumentasi. Saya tidak peduli seberapa kamu hebat dengan menggunakan metode clean code, tetap saja kamu perlu membuat suatu dokumentasi. Karena mungkin nanti ada beberapa developer yang baru bekerja di perusahaan kamu, mereka akan membaca dokumentasi tersebut untuk memulai suatu pekerjaan. Jadi dokumentasi itu sangat penting untuk dibuat dan pastikan dokumentasi tersebut sangat mudah dipahami dan juga detail. Lalu poin kedua adalah, anggaplah saat ini kamu seorang junior developer, oke? Dan kamu baru bekerja di perusahaan A. Di perusahaan A tersebut telah menyediakan suatu dokumentasi untuk kamu. Dan kamu sebagai seorang junior patut membaca dokumentasi tersebut dengan secara hati-hati. Karena jika tidak, kalau kamu misalnya asal-asalan nih, tidak sesuai dengan dokumentasi, well bisa jadi nanti kamu akan membuat suatu bug dan kamu akan mendapatkan teguran atau bahkan kamu dipecat. Jadi membaca dokumentasi itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi dipahami secara keseluruhan dan juga dipraktekan saat itu. Dalam merakit suatu gendam, kamu akan menemukan tahap di mana kamu akan merakit tangan kanan dan juga tangan kiri. Walaupun ini sama, tapi usaha yang diberikan oleh kita ini akan cukup berbeda. Ketika kamu memulai untuk merakit tangan kanan untuk pertama kalinya, mungkin ini sangat sulit sekali bagi kamu. Tapi setelah kamu menyelesaikan bagian tangan kanan dan kamu lanjutkan ke dalam tangan kiri, itu akan sangat mudah sekali dibandingkan ketika pertama kali kamu merakit bagian kanan. Sama halnya dengan suatu pemograman. Awal-awal mungkin kamu akan sulit memahami apa itu javascript, PHP, HTML, CSS. Tapi setelah kamu mengenal bahasa-bahasa tersebut dan ingin mempelajari bahasa pemograman lainnya, itu akan sangat mudah sekali karena patternnya itu sama saja, hanya saja berbeda bagaimana cara penulisan, cara membuat function, cara melakukan compile, tapi untuk pattern, untuk logika, itu hampir sama semua. Lalu yang keempat, ketika kamu masuk di dalam tahap coding, lalu kamu baru saja menyelesaikan tugas kamu dan kamu ingin menggabungkan codingan yang telah kamu tulis kepada codingan developer lainnya. Well, pastikan kamu melakukan uji coba terlebih dahulu, karena jika kamu melewatkan masa itu dan kamu langsung menggabungkan codingan kamu kepada project yang misalnya di GitHub atau di GitLab. Dan nanti jika ada suatu error, maka kamu adalah orang yang akan disalahkan. Well, kemungkinan besar kamu akan dipecat. Bye! Oke, poin yang paling terakhir ini semoga bisa menjadi motivasi untuk kamu. Saya sangat senang sekali merakit Gundam, dikarenakan di dalam Gundam itu kita memulainya dari bagian kecil. Ketika kamu buka box Gundam, kamu akan melihat banyak sekali rangkaian-rangkaian yang komponennya itu sangat kecil-kecil, di mana kamu harus melakukan dari langkah yang kecil, langkah yang kecil, digabungkan menjadi besar, menjadi besar, dan sampai kamu bisa mencapai tujuan kamu. Sama halnya dengan belajar suatu pemograman. Jangan langsung ambil langkah yang besar. Kamu belum belajar PHP, tapi kamu langsung misalnya pakai Framework Laravel atau CodeIgniter. Well, seharusnya kamu harus pahami dulu bagaimana PHP itu bekerja, dasar-dasar PHP, tipe data, if-else, switch, array, objek, dan lainnya. Jadi, start dari yang paling kecil, kecil-kecil-kecil digabungkan sehingga menjadi sangat besar. Oke, people with spirit of learning, mungkin 5 poin penting itu bisa kalian coba pertimbangkan dan coba kalian ikuti. dan saya sangat berharap ini dapat meningkatkan kemampuan kalian di bidang pemograman untuk kedepannya. Oke, people with spirit of learning, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!